Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda? Selamat menjalankan ibadah puasa yang bagi anda yang menjalankan dan saya kembali akan mengajak ngobrol anda dengan Bung Roki Gerung. Saya gak tau Bung Roki Gerung ini sudah pulang kampung atau mudik nih saya gak ngerti. Halo Bung Roki Anda ini termasuk kompo orang yang pulang kampung atau yang mudik? Gak penting pulang atau mudik yang penting tiba di tempat yang dituju oleh batin Karena hari ini orang sebenarnya menjadikan mudik atau pulang kampung itu menjadi sesuatu yang yang lucu bahkan ada orang Minang bilang yang paling aman kami kenapa? Karena kami pulang Mbak Samo jadi tidak kena larangan mudik atau ulang kampung Iya saya baca tuh jadi yang Natswa ya mulai awalnya Natswa yang bikin saya kira yang salah bukan Pak Jokowi yang salah itu Natswa kenapa bisa begitu? karena mustinya dia ya kalau dia ke istana dia mesti pakai APD alat pelindung dungu alat pelindung dungu dia gak pakai Natswa jadi dia bingung sendiri tapi itu kan memperlihatkan satu gejala mujarab sebetulnya mujarab dalam arti semua jadi mem yang mengolok kemarahan akhirnya gak bisa lagi orang udah sampai di batas ngapain marah mending ketawain aja dan mungkin juga Presiden menganggap bahwa yaudah saya cuma mau bercanda aja karena gak mungkin lagi saya berpikir lebih dari itu kan jadi sama-sama ketemu Presiden pusing karena gak tahu lagi apa yang mau dia ucapkan Rakyat juga bukan sekedar abai tapi merasa bahwa yaudah kalau Presiden gak bisa ucapin apa-apa yang diucapkan melalui wawancaran Natswa juga itu yang maksimal dan karena itu kami rakyat ketawa aja sambil ngeledeng beda misalnya di Amerika ada tiga negara bagian atau mungkin udah lebih sekarang yang ngomelin Trump ngomelin gubernur negara bagian dan mereka minta supaya di stop lockdownnya artinya dilepas supaya bisa dibuka ada kemarahan yang dasarnya adalah pelanggaran hak mereka menganggap ini kok kebebasan kita dihalangi hanya atas nama COVID-19 yang tidak bisa dijelaskan kapan berakhir jadi ada kesedaran tentang hak jadi kita kemarin ini berkali-kali kesedaran tentang hak itu akhirnya berubah perlahan-lahan menjadi olok-olok terhadap kekuasaan di Amerika orang gak ngolok-ngolok terang orang jelas berbaris minta dibuka lockdownnya jadi itu bedanya ada inisiatif mau dibilang konyol mau dibilang berbahaya tapi jelas posisi warga negara menuntut kejelasan apa sebetulnya yang terjadi jadi kita kejelasan dituntut presiden malah bikin konfusion signyal signalnya itu membingungkan antara pulang atau mudik kan itu sebetulnya tapi udahlah saya gak salahin presiden saya tetap salahin Nacwa karena dia tidak memakai alat pelindung dungu waktu masuk istana oke jadi jadi menurut Anda kalau kita ngomong agak serius-sedikit nih yes fenomena benomena publik yang kemudian melihat statement presiden itu menjadi sesuatu yang lucu atau kalau saya menggunakan kosa kata yang positif sesuatu yang hibur ini bisa kita sebut dalam fenomena apa padahal kan situasinya sebenarnya buat kita sedang mencekam saat ini ya akhirnya yang disebut mencekam itu gak ada definisinya saya lihat begini misalnya blocking informasi setiap hari kita dengar satu informasi satu paket informasi dari BNPB yang sifatnya deskripsi ya dia gambarin aja begini keadaan mati sekian hiduplah sebus sekian jadi itu deskripsi teknis dari COVID-19 ini itu blok pertama blok kedua ada pakar ide pengamat sosial sosiolog politis 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 saintis berupaya untuk menerangkan pada publik dengan maksud agar supaya orang awas jadi dia keluarin teori dia uraikan itu secara metodologis untuk meyakinkan publik bahwa ini berbahaya sekaligus meyakinkan pemerintah untuk lebih serius itu blocking itu yang saya lihat di media masa BNPB dengan deskripsi para pakar ini dengan preskripsi dengan keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang seharusnya dilakukan pemerintah sementara blocking ketiga istana itu bermain-main dengan isu ini orang siapa yang mau jadi semacam sumber referensi kita BNPB yang segera deskripsi pakar yang sangat normatif karena melihat perbandingan dengan cara dunia mengelola COVID-19 ini atau istana yang mondar-mandir menemukan kalimat yang tepat untuk diyakinkan pada publik gak ketemu kalimatnya diminta untuk menerangkan sesuatu malah apologetik semuanya jadi kita lihat ada tiga sumber informasi yang saling saling membatalkan oke karena itu misalnya BNPB capek ngomong kan kalau saya ketua BNPB sialan gue udah capek ngomong derang-derangin supaya lakukan proteksi habis-habisan udah dikritik oleh pakar bahwa kerjaan kita kurang maksimal berharap agar supaya presiden kasih sesuatu yang lebih determinatif lebih jelas sinyalnya gak dapat juga itu yang kemudian menerangkan ya pindah-pindah aja kemarin ditutup sekarang dibuka lagi jalan tol atau segala macem informasinya itu bersliberan padahal beberapa waktu lalu kalau gak salah Pak Luhut yang mengatakan ini ada strategi militer kalau strategi militer berubah-ubah itu artinya musuhnya udah menang duluan kan ini mengumumkan perang besok ingin perang besok tapi diumumkan hari ini musuhnya harus dia kabur atau dia datang dari belakang kan jadi yang disebut army readiness itu dipersiapkan dalam momentum yang tepat supaya ada efeknya kalau sekarang apa yang mau ditahan semua orang juga bisa cari jalan tikus untuk sampai ke kampung halaman karena dia menghindari mudik maka dia cari jalan tikus untuk tiba di kampung halaman menghindari mudik untuk tiba di kampung halaman cari jalan tikus oke Bang Roky kalau lihat tadi ada blok tiga tadi yang Anda sebut blok ilmuwan blok pengamat blok BNBB dan blok istana tapi kenapa kemudian yang ditangkap oleh publik adalah dari sisi jenakanya malahan begitu itu apa yang terjadi sebenarnya dengan publik kita ini saya jadi bingung mengahaminya orang itu kalau tragedinya udah maksimal dia berumur jadi komedi ada batas psikologi orang akhirnya komedi aja mau dibilang tragedi gak jelas apa status tragedi jadi tragedi sekarang pindah jadi komedi itu itu hiburan ngabuburit sekarang ya itu oke tapi menurut Anda ini sehat atau enggak ini ada semacam semacam katarsis atau sebenarnya ini salah satu adalah proses kejiwaan yang sudah mulai mulai akut betul itu itu ini betul-betul katarsis dari ketidakberdayaan tetapi tidak berdaya tapi gak ngerti apa yang mesti dilakukan orang yang tidak berdaya dia bisa lakukan pertahanan habis-habisan energi terakhir tapi bisa juga dia terima ini sebagai ya kelucuan sejarah sejarah khusus bangsa ini karena dia lihat di mana-mana di seluruh dunia ya kok presidennya serius senangan COVID segala macam Angela Merkel mesti keluarin simpanan ilmu kimianya untuk meyakinkan publik Duterte bahkan dengan kemampuan retoriknya gak pernah bercanda dalam melakukan proteksi terhadap warga negara jadi dalam perbandingan dengan informasi dunia rakyat kita melihat sesuatu yang paradoks di istana yaudah ya dianggap itu komedi nah itu juga menendakan sebetulnya kalau kita mau perdalam analisis semacam sosiologi sosiologi simboliknya itu sebetulnya sinyal bahwa legitimasi udah hilang jadi kalau dibilang ada krisis krisis COVID yang lebih bahaya adalah krisis legitimasi di istana jadi perlahan-lahan sebetulnya tabungan kepercayaan publik dikuras bukan untuk menyempurnakan pertahanan diri dari COVID tapi dikuras untuk mengatakan bahwa udahlah kalian pemerintah di istana itu kalian sebetulnya adalah ya sebetulnya udah gelat dan diam-diam sebetulnya berlaku prinsip bahwa cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya oke dan itu sahaja waktu oke jadi anda lebih lebih contoh menggunakan piso analisis sosiologi sosial ya daripada psikologi psikologi masanya gitu ya kalau psikologi masa psikologi masa itu baru muncul nanti kalau betul-betul batas kecemasan itu terlampaui atau dia panik atau dia jadi radikal atau dia cari cara katarsis saya kira belum sampai disitu nah bahayanya begitu momen itu tiba dalam keadaan kapasitas negara udah tidak punya legitimasi lagi nah disitu bahaya dari satu gerakan yang anobi gerakan yang tanpa nama nah ini pemerintah sepertinya gak ngerti atau merasanya biasa-biasa aja sama kayak kodok lagi dipanggang lagi direbus dia merasa suhunya biasa-biasa aja naik perlahan-lahan akhirnya dia matang di dalam tong itu kan jadi begitulah sosiologi keresahan perlahan-lahan merangkap merangkap Bung Roki saya ingin melihatnya dari sudut yang berbeda gitu ya saya cuma mendekati oke seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut ini juga merupakan bagian strategi dari Presiden Jokowi gitu membuat situasi menjadi lebih relax gitu tidak selalu segang jadi dengan menggunakan jadi bukan bukan genuine dari Pak Jokowi seperti itu tetapi ini adalah sebuah strategi yang memang dilakukan oleh Pak Jokowi gimana ini menurut Anda orang tuh kalau punya strategi orang yang berpikir strategis pertama-tama dia tahu ujungnya apa gitu oke ujungnya seharusnya katakanlah ya Presiden lagi guyon segala macam maka setelah guyon dia bisa kembalikan penguasaan kepemimpinan kan strategi artinya saya umpankan psikologi masa guyon ini yang terjadi dia udah guyon dia lepas kendali jadi bagaimana seorang strateg mengumpankan sesuatu untuk kemudian dia lepas kendali gimana dia lepas kendali ya karena berubah-ubah kebijakannya orang udah separuh kali udah nyampe dijawab baru baru dinyatakan sebagai larangan dan sekarang diubah lagi itu prinsip-prinsip pembatasan manusia pergerakan manusia jadi ini kita memang bisa menyerahkan bahwa ini yang genuine dari Pak Jokowi memang seperti itulah Pak Jokowi genuin dalam arti gak ada lagi yang lebih gak ada lagi imajinasi melebihi apa yang dia ucapkan kemarin udah itu genuinnya disitu artinya mentok genuin yang mentok oke saya saya selalu menggunakan telefonologi yang positif itu juga positif mentok kan artinya yaudah mentok artinya yaudah habis ya karena ini kan romadon berasa gak baik begitu oke saya berasa gak baik oke dalam hal-hal buruk saya berasa gak baik oke saya meneruskan dengan pisau analisis Anda tadi sosiologi sosiologi sosial tadi kalau terus-terusan begini menurut Anda seperti apa kira-kira ujung ceritanya nih kalau akan terus berlangsung kan seperti Jakarta kalau dia terus berlangsung gak ada soal sebetulnya kalau ini panjang pun gak ada soal bila BLT-nya juga gede panjang kan ini antara ini kan nekat-nekatan pemerintah nekat-nekatan berharap bahwa tiba-tiba ada kajaiban covid-nya pergi APBN masih tersisa maka pencitraan bisa dimulai lagi kan itu itu soalnya jadi itu yang kalau kita anggap bahwa sampai kapan ya kita tanya aja seberapa jauh nanti pemerintah melakukan jual policy policy mendua ini di satu pihak ingin meyakinkan investor bahwa pemerintah tetap akan memerlukan mereka di pihak lain investor juga membaca bahwa kalau keadaan begini kalau kebijakannya compang-camping seperti ini maka dia juga berpikir untuk menutup investasinya atau menunda besar-besaran jadi perjudian antara istana dan investor itulah yang sekarang jadi beban rakyat jadi perjudian mereka yang baik adalah rakyat itu itu yang kita mau tanya sampai kapan ya tentu sampai sampai batas daya-daya psikis dikelahkan oleh rasa lapar oke nah kalau yang Anda sampaikan tadi kelihatannya memang seperti itu karena kan Presiden Jokowi baru saja mengutip seorang penasehat dari Trump yang menyatakan bahwa di iklim yang cukup tropis dan panas seperti Indonesia ini ada kemungkinan usia dari virus itu tidak akan panjang meskipun kemudian ternyata nah ini yang membenarkan teori bahwa Presiden Jokowi dan timnya atau yang membisikkan Presiden Jokowi akan cari segala macam keterangan entah itu zeudoilmiah entah itu nujum untuk menyenangkan diri sendiri supaya rakyat juga merasa bahwa ini tidak begitu lama jadi dia justru cari keterangan-keterangan yang sifatnya optimisme palsu kan yang terjadi kan sampai sekarang riset tentang COVID itu perangai dari virus ini kan gak ada yang tahu belum ada yang tahu justru dalam ketidaktahuan itu kita ambil risiko maksimal bahwa bahkan di tropis pun bisa terjadi jadi ngapain nyenengin diri sendiri kita di tropis gak akan terjadi sementara riset itu belum selesai dan kalau riset udah selesai memang WHO udah bilang oke kita bisa pastikan dalam dua pekan selesai kan masalahnya karena seluruh variable untuk menerangkan perangai dari virus itu belum bisa dipetakan oleh oleh para peneliti jadi orang belum bisa beritahu ini si COVID ini hobinya apa dia keluarnya jam berapa sampai jam berapa yang dia inginkan itu apa pada psikologi manusia sampai sekarang gak ada risetnya masih berlangsung tiba-tiba ada kesimpulan bahwa tidak di wilayah tropis itu jadi ini menunjukkan sekali lagi pemerintah hanya ingin cari berita yang menyenangkan karena ingin menutupi ketidakmampuan untuk membayangkan hal yang buruk oke kalau kita lihat dari perkembangan di kabinet kelihatannya mereka cukup menangkap adanya kekhawatiran bahwa publik itu mulai tidak lagi terlalu percaya pada pemerintah salah satu contohnya misalnya mengapa kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Sudianto harus perlu memberikan semacam testimoni memberikan kesaksian bahwa Presiden Jokowi itu benar-benar serius bekerja untuk kepentingan rakyat kita mesti baca between the line sebetulnya soal-soal beginian mungkin juga Prabowo tahu bahwa lack of legitimacy itu menurun sehingga dia mesti tambal jadi ucapan Prabowo bisa untuk menambal bolong legitimasi itu udah lah kan itu yang karena dia mengerti kan keadaan sosial masyarakat kan tapi kemudian publik terutama para fanatis istana mengatakan bahkan Pak Prabowo itu memuji itu itu bukan memuji itu sebetulnya adalah upaya untuk membail out kegambangan istana kan begitu sebetulnya jadi beban psikis dari Presiden diambil alih oleh Prabowo saya juga tahu Presiden melakukan hal yang serius kan begitu kan jadi kadangkala kita mesti mampu untuk melihat jenis informasi diucapkan oleh siapa di dalam kondisi apa kan gak mungkin Pak Prabowo bilang Presiden gak mampu lagi kan pasti dia akan bilang Presiden mampu bahkan dia lebih-lebihkan itu sangat mampu untuk meyakinkan rakyat yang sedang menganggap bahwa Presiden tidak mampu itu plaster untuk luka yang sebetulnya udah benanah yang harusnya dikasih antibiotik tapi ini cuma dikasih antiseptik jadi menurut Anda persumat saja yang Anda tangkap apa yang disampaikan oleh Pak apakah publik menangkap sebaliknya dari pesan Pak Prabowo atau justru upaya Pak Prabowo tadi seperti Anda cuma menutup nanah dengan plaster biasa ya publik yang pro-Prabowo pasti menganggap wah Prabowo punya niat baik itu berarti Pak Prabowo sedang mempersiapkan infrastruktur baru untuk menghadapi hal yang paling berbahaya nanti jadi plus point dapat pada Prabowo tapi dengan mengatakan itu sebetulnya pindah lagi energi jadi mustinya plus point ada pada Jokowi Prabowo mengucapkan sesuatu publik mustinya kasih plus point pada Pak Jokowi karena Pak Prabowo puji tapi ini yang dapat plus pointnya adalah justru Pak Prabowo jadi memori di belakang ini pilpres segala macam muncul lagi sekarang dan menganggap bahwa Prabowo sedang melakukan sesuatu itu kemudian jadi spekulasi panjang lagi nah keadaan ini psikologi semacam ini juga nanti akan merumitkan pengambilan kebijakan karena satu waktu misalnya Pak Prabowo tumbuh di dalam inisiatif hari ke depan nanti ada statement lebih hebat lagi lalu aura kemungkinan pindah dari merdeka utara ke merdeka timur kemerdeka barat depan pertahanan gimana aja Pak jadi seringkali orang menginginkan sesuatu terjadi dan berupaya untuk mencari keterangan yang yang bisa mempercepat keyakinan itu terjadi kan itu yang saya sebut bahaya kalau menteri-menteri akhirnya saling memuji presiden bayangin misalnya kalau semua menteri akhirnya memuji presiden itu artinya memang presiden sudah kewalahan sehingga mesti dikasih energi baru support psikologi baru kepada presiden dan kejala ini kelihatannya sudah mulai muncul karena di luar Pak Prabowo ada juga mantan sudah besar kita Peter Gonta juga yang menyatakan bahwa dia juga bagaimana menyaksikan Pak Jokowi betul-betul bekerja memikirkan rakyat melalui testimoninya segala macam dan ini kelihatannya mungkin akan bermunculan ya semacam ini dalam perkiraan Anda saya bayangin misalnya semua menteri ngomong begitu semua mantan purna birawan ngomong begitu semua tokoh ngomong begitu artinya apa artinya yang sedang dipuji itu memang makin lemah sehingga dipuji terus karena makin banyak orang memuji sebetulnya makin lemah dan itu berbanding langsung dengan kegagalan organisasi di masyarakat tiga orang kemarin yang kelaparan mati kelaparan satu di mana satu di serang satu di ramu buli di palembang atau satu lagi di mana itu langsung membatalkan semua pujian itu tapi kemudian nanti ada keterangan ya dia gak meninggal karena kekurangan makan sebetulnya ada penyakit bawaan itu juga adalah apologia tetap mesti dianggap bahwa pemerintah gagal untuk memperhatikan keadaan lokal mereka yang mondar mandir di Jakarta tahu bahwa Jakarta tuh gak berhenti orang mondar mandir jadi sebetulnya kalau saya pakai perumpamaan tiba-tiba kok semua orang memuji gitu jadi itu sebetulnya berupaya untuk memberi pelindung supaya lilinya gak mati padahal lilinya udah mau mati makin lama makin kecil dan begitu dikasih pelindung oh itu nanti lilinya tiba-tiba terang setelah itu dia mati jadi menurut Anda sekarang ini justru krisis APD itu bukan pada tenaga medis ya justru pada presiden sekarang krisis APD krisis APD ya ya itu satirannya begitu akhirnya dan semua melindungi presiden akibatnya seluruh energi ke istana bukannya ke luar istana pergi ke rakyat semuanya berkumpul lagi ke istana jadi pemusatan arus balik pujian ke istana bukan ke petugas kesehatan itu menunjukkan bahwa ada krisis legitimasi besar di istana oke kenapa menteri gak puji-puji dua tiga bupati yang betul-betul bekerja keras yang seringkali di luar pakem istana tapi mereka menemukan metode lokal strategi lokal yang lebih efektif beberapa bupati melakukan hal yang melebihi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya mereka yang dipuji bukan memuji presiden agak aneh misalnya dalam keadaan krisis presiden dipuji-puji itu agak agak aneh itu gak ada teori di dalam di dalam sosiologi kepemimpinan ketika krisis presiden dipuji-puji oke mumpung anda ngomong kepala daerah ini kan yang cukup menarik reaksi dari wali kota solo yang minta sebaiknya Jokowi karena dia yang mengeluarkan larangan mudik tidak kembali juga ke solo dalam situasi mudik sekarang ini ada seorang wali kota meskipun notabene adalah pakirnya dan kemudian juga dari partai PDI bisa menyampaikan suara semacam itu jadi ini apa yang terjadi menurut anda saya gak tahu apakah koran itu ada orang yang berani bawa itu ke presiden supaya baca komentarnya ke wali kota itu jangan-jangan korannya disembunyiin sehingga presiden juga gak tahu bahwa dia sebetulnya dilarang mudik oleh wali kota wali kota solo jadi itulah yang yang disebut sebagai pantul balik dari kekacauan kebijakan itu juga bagian dari perlawanan simbolik dari wali kota yang sebenarnya ada inkonsistensi logika terbalik itu juga lucu banget dan orang pintar banget wali kota menemukan konstruksi kickback kita membayangkan bagaimana seorang wali kota misalnya dia tidak melarang tapi dia menyatakan kan aturannya bahwa siapa yang pulang harus di isolasi selama 14 hari ya ya itu dia dia sebetulnya dia geram kan tapi dia gak tahu mau ucapkan apa kegeraman itu tiba-tiba dia dapat logika terbalik oke yang bikin peraturan itu jangan balik ke Solo ya oke jadi di dalam keadaan sekarang jadi di dalam keadaan sekarang kita belajar tentang kemampuan rakyat kita untuk mempertahankan suasana sambil melucu atau sambil bikin satire dan itu mungkin juga positif bahwa kita mampu untuk menilai akhirnya dan tidak berreaksi brutal reaksinya reaksi ya reaksi senang-senang aja tuh walaupun ngedum tetapi sebetulnya ada bahayanya juga karena keadaan rakyat itu gak bisa dibaca secara dengan rumus sosiologi yang ketat karena semuanya tersembunyi di dalam di dalam ekspresi-ekspresi simbolik tapi saya baca tadi ada orang kirim saya berita di di WA saya itu bahwa ada wartawan Tirto yang ditangkap oleh aktivis seorang aktivis bukan wartawan aktivis ya oke nah itu juga problem karena kalau saya lihat kronologinya itu artinya ada operasi yang gak tahu siapa melakukan semacam tindakan pengamanan yang berlebihan entah itu aktivitas intelijen atau orang yang betul-betul merasa harus membela kebijakan itu juga berbahaya jadi di samping kita bercanda tapi ada keadaan yang serius karena setiap saat hak orang untuk memberi kritik itu bisa dianggap sebagai membahayakan kalau dia diambil tanpa prosedur yang demokratis itu saya setuju dengan Anda bahwa kita mungkin sekarang ini bisa bercanda tapi mungkin dalam seminggu atau dua minggu depan kita tidak bisa bercanda lagi ketika banyak rakyat yang mulai kesulitan makan dan tanda-tanda itu sudah mulai muncul di beberapa daerah saya amati itu juga dua hal yang pertama kemampuan organisasi bencana ternyata tidak sekuat seperti yang dibayangkan oleh presiden kalau dia bikin instruksi maka sampai ke bawah akan berlangsung tidak karena ada ada yang disebut mental fatigue kelelahan mental dari pejabat daerah yang sudah berbulan-bulan tidak dapat semacam arah mau ambil inisiatif terlarang oleh hirarki terlarang oleh aturan maka lama-lama pemimpin daerah itu juga kelelahan secara mental itu problemnya sehingga menjadi tidak efektif sumber-sumber informasi juga akhirnya dianggap yaudahlah kalau memang daerah kita ada problem yaudah bersabar aja karena menunggu arah istana itu dan menunggu realisasi dari seluruh rencana BT bantuan langsung itu social safety net sampai sekarang itu kedodoran jadi itu keadaan pertama ada mental fatigue pada pejabat di daerah yang dan itu akan berakibat pada penanganan social safety net buat rakyat yang paling terpapar itu akan tidak efektif dan yang kedua kita udah naik ke arah 5 ribu lebih kasusnya dalam statistik 5 ribu itu artinya akan ada ledakan berkelanjutan nanti karena angka 5 ribu itu adalah semacam angka strategi sebuah si COVID jadi begitu si COVID capai di atas 5 ribu maka dia bisa secara eksponensial naik lebih gelap lagi nah pada saat yang pada saat kita ada di 5 ribu dan potensi untuk berkembang biaknya COVID itu makin cepat pada saat bersamaan daya manajemen lokal itu tidak sanggup untuk mengurus potensi korban bahkan yang yang kasus beberapa kasus terakhir ini memperlihatkan bahwa memang lemas sekali sehingga ada orang yang meninggalkan nggak makan itu ya dengan alasan macam-macam tentu pemerintah daerah akan mengatakan enggak kami udah urus tapi ini kesalahan aja ada keluarga yang tidak menyerahkan bantuan kami ada komunitas yang kurang peka oh iya itu itu semua adalah apologetik karena nggak mau nyalain pusat kan bahwa manajemen krisis manajemen bencana memang tidak siap ya menurut Anda potensi adanya ledakan semacam itu di dalam frustrasi sosial gitu itu ditangkap atau bahkan pemerintah sudah mengantisipasi atau belum saya kira pemerintah pasti antisipasi kan karena banyak penasihat disitu yang ngerti tentang sosiologi riot sosiologi keresahan social unrest potensi konflik horizontal jadi segala macam potensi itu ada disitu nah mustinya ada semacam war room yang mengolah potensi ini dan potensi ini dimasukkan sebagai faktor dalam pembuatan kebijakan tapi itu tidak terjadi jadi satu waktu nanti ketika seluruh rumus sosiologi ini sudah muncul dari keadaan yang potensial jadi manifest sehingga orang melihat dari atas bahwa oke sesuatu akan terjadi rumus pemerintah cuma satu nyatakan darurat sipil keadaan bahaya segala macam cuman itu rumusnya akhirnya karena kita gak lihat gejala ini gejala yang ya jangankan kita negara yang kurang cukup kuat dalam menghadapi potensi krisis berkali-kali kita mengalami negara-negara besar Perancis Amerika demo terus-menerus itu terjadi perampokan itu Perancis sudah terjadi penjarahan itu segala macam jadi kita gak tahu faktor picunya nanti apa tapi selalu faktor picu dari keresahan adalah soal ekonomi oke jadi kalau diminta memberikan semacam katakanlah advice karena Anda selalu ngomong kemarin bahwa kita siap untuk membantu pemerintah dan sebagainya dalam situasi seperti ini bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran kita hal yang buruk terjadi tadi bisa kita hindarkan seharusnya ini seharusnya seharusnya ada ada dua tim satu tim yang secara serius memperbaiki fasilitas penyaluran bantuan karena dia macet pada soal komunikasi macet karena mental untuk menghasilkan secara lebih cepat distribusi itu di daerah berkurang terus jadi mental dari pejabat daerah juga mulai mulai redup karena dia gak bisa bayangkan ini kapan sampai kapan sementara dia masih berpikir bahwa dia mesti dapat gain untuk pemilu berikutnya dia masih membayangkan Desember nanti walaupun ditunda dia harus bersiap-siap jadi di daerah pecah antara menangani potensi kelaparan rakyat dan ingin untuk mempertahankan jabatan di 2020 di Desember nanti itu satu faktor jadi kita mesti bayangkan gak ada pejabat daerah yang betul-betul dengan senang hati melakukan ini tanpa tanpa cita-cita lebih besar itu gak bertentangan dengan watak kekuasaan kita bisa katakan oke dia sendiri berpikir untuk mengumpulkan energi supaya dia bisa fight untuk jadi sebagai petahana misalnya untuk jadi pejabat di bulan Desember nanti pilkada yang tertunda itu satu yang mesti ada di pemerintah yang membaca itulah lakukan dulu persiapan mental untuk soal virus ini ngomong ke pilkada nah pemerintah pusat gak bisa baca itu keresahan itu juga ada sehingga mendua energi itu itu satu soal yang kedua soal keamanan kan mustinya Pak Prabowo ngomong sebagai menteri pertahanan kan gak mungkin dia ngomong tentang keadaan kemasyarakatan dia hanya bisa ngomong dalam versi yang normatif nah sekarang siapa pejabatnya yang mesti ngomong tentang potensi keresahan itu gak usah ditutupi ada potensi keresahan ada orang lapar ada potensi untuk menjara segala macam kan menteri-menteri dalam negeri mulai memetakan itu mungkin juga dia lagi petakin tetapi dia mesti dihubungkan langsung dengan kebijakan penanganan kelaparan itu yang gak terjadi jadi gak ada crosscut diantara kebijakan saya gak lihat crosscut itu antara data intelijen data pakar dan data kebencanaan itu gak connect saya gak tahu dimana gak connectnya mungkin aja data-data itu tiba pada satu dua orang aja dan tidak disampaikan pada presiden kan kalau presiden paham keadaan kan mustinya penampilan publiknya itu serius mengucapkan sesuatu karena di belakangnya ada data intelijen di belakangnya ada data keadaan sosial ada data kebencanaan yang bisa dia combine di kepalanya tentunya dengan dibantu dengan orang karena meng combine itu juga rumit tapi itu soalnya pementahan keadaan tidak anda lihat tidak semua semua keterangan presiden adalah keterangan deskripsi biasa permintaan yang diulang-ulang aja nanti cuci tangan bersiap lah nanti kita bisa menghadapi keadaan ini karena kita adalah bangsa yang teruji yang sudah macem-macem memuji diri sendiri sambil memuji rakyat beral rakyat tidak ingin dipuji rakyat ingin atau bulan Mei atau bulan Desember mesti dijelaskan supaya ada persiapan mental soal target yang meleset oke tetapi kalau tidak dikasih target itu rakyat menganggap berarti pemerintah tidak tahu keadaan kan mesti ada target perangnya berakhir sampai kapan peluruhnya berapa persiapan ulang untuk musuh yang lebih besar bagaimana caranya jadi kalau disebut sebagai ruang operasi keadaan darurat di istana itu tidak ada ruang operasinya yang adalah ruang tunggu untuk dipanggil satu persatu untuk dideteksi awal saja ini mau dioperasi apa bukan ruang operasi yang dalam pikiran strategis oke Bung Roky Gerung mudah-mudahan kalau saya berharap apa yang Anda pikirkan yang Anda pikirkan salah saya juga ingin begitu saya tidak berpikir saya tidak berpikir untuk ingin menonton sesuatu yang dramatis nanti tetapi kalau kita belajar ilmu sosiologi psikologi masa ilmu politik seluruh variable itu sudah tersedia sekarang jadi tidak mungkin saya cegah pengetahuan metodologis bila seluruh variable terbaca secara lengkap di depan mata kita berharap tidak tetapi sosiologi akan mengatakan Anda boleh bilang tidak tetapi variable sosiologis sedang bekerja begitu kita akan mesti ngobrol lagi dan menunggu dari statement presiden siapa tahu karena mendengar Anda berubah jauh lebih serius terima kasih Bu Rokikrong sampai ketemu lagi semoga Pak Jokowi semoga Pak Jokowi setelah mudik dia pulang kampung juga jadi dua kali kerjaan mudik dulu balik Jakarta baru pulang kampung lagi supaya dua kali dua kali di sweeping di Solo di kotanya oke oke ya terima kasih Bu Roky bye tetap jaga kesehatan tetap akal sehat jaga akal sehat juga selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menonton!